Halo sahabat FGLSN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sedang berkebun, ini bukan berkebun sih, ini ada kebunnya khusus pohon singkong dan pisang. Kami harap sahabat FGLSN semua sehat semua, terus semangat walaupun di masa pandemik, jaga kesehatan, jangan kenor. Nah pagi ini menjelang siang, saya ingin berdiskusi tentang rencana festival cerita anak Nusantara. Barangkali dari pengumuman kurang jelas. Jadi sekali lagi ini adalah festival, bukan lomba ya. Jadi kita dengan niat ingin membesarkan gerakan literasi sekolah secara nasional. dan forum gerakan literasi sekolah nasional mempunyai semangat untuk terus membangun komunikasi literasi ini dengan seluruh sekolah atau madrasah. Jadi baik yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenag. Karena sama-sama sekolah, jadi kita akan menggerakkan literasi secara bersama-sama. Literasi ini akan terbangun apabila seluruh komponen bangsa, terutama sekolah, mendukung dan secara konsisten mengembangkan literasi di sekolah masing-masing, walaupun di masa pandemik. Jadi kita mungkin lebih ke arah digital literasi atau literasi digital. Terkait dengan festival cerita anak Nusantara, idenya adalah kita ingin melihat sejauh mana anak-anak mengenal daerahnya masing-masing. Jadi biarkan anak bercerita tentang daerahnya masing-masing. Di dalam pengumuman disebutkan bahwa bercerita ini bisa meliputi legenda, bisa saja di daerah satu ada legenda ya, tertentu. Atau bisa terkait dengan tempat-tempat yang menarik mungkin untuk diceritakan kepada sahabatnya di daerah lain. Atau mungkin ada tempat pariwisata atau tempat bersejarah yang ingin juga disampaikan. Ini kan bagus. Bercerita sambil mempromosikan daerahnya masing-masing. Itu idenya. Atau mungkin juga ada yang dilakukan oleh siswa sendiri atau daerah di mana tempat siswa berada melakukan satu inovasi yang berguna untuk masyarakat. Misalnya peternakan, pertanian, kemudian perikanan, atau katakan saja listrik tenaga yang dibangun oleh masyarakat atau anak itu sendiri di daerahnya masing-masing. Jadi boleh, boleh saja meliputi hal-hal yang terkait dengan daerahnya. Nah ingat, jadi cerita ini harus di daerah asal masing-masing. Jadi jangan daerah Jepara menceritakan di Aceh. Cerita tentang Aceh. Tidak. Jadi Jepara ya Jepara. Misalnya menceritakan bagaimana sejarah ukiran Jepara itu terujud. Atau bagaimana katakan saja tokoh Kartini. Biar siswa yang lain di daerah yang lain juga tahu. Sebetulnya lebih baik kalau lebih ke arah sesuatu yang baru. Tapi tidak apa-apa. Jadi tokoh sejarah di daerah itu juga boleh diungkapkan. Pokoknya sesuatu yang menarik yang kalau ditonton oleh orang lain itu mempunyai semangat untuk mendukung. Karena yang menyukai itu bukan hanya di daerahnya sendiri tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Kalau digital itu tidak ada batas. Siapa tahu ada yang mengerti bahasa Indonesia dari luar negeri kan. Nah jadi itu yang intinya intinya bagaimana siswa berkreasi menceritakan tentang daerahnya masing-masing. Meliputi legenda sejarah tempat pariwisata inovasi kemudian lingkungan alam sekitar dan sebagainya terkait dengan daerahnya masing-masing. maksimal area paling jauhnya adalah satu kabupaten atau kota. Katakan saja Nabire. Apa yang ada di Nabire? Apakah buah merah atau daun gatal? Ceritakan. Bukan karya ilmiah ya. Bukan karya ketampilan tapi ini menceritakan. Menyampaikan, mengemas supaya informasi ini bisa berguna atau menarik untuk ditonton atau didengarkan oleh orang lain. Jadi kami sangat apa namanya mempunyai keyakinan mempunyai keyakinan bahwa cerita anak Nusantara ini akan menarik. Menarik dari sisi literasi anak akan berusaha mencari informasi mencari informasi tentang lokasi atau cerita atau informasi yang akan disampaikan. Di sisi lain juga anak akan menambah kemampuan bagaimana menceritakan ini. Menceritakan apa yang sudah digali informasinya kepada orang lain. Menyampaikannya. Karena kalau sesuatu pengetahuan tanpa disampaikan kepada orang lain ya kurang berguna ya. Jadi akan bermanfaat akan menjadi ilmu akan menjadi ibadah akan menjadi pahala kalau kemampuan atau informasi sesuatu yang berguna itu disampaikan kepada orang lain. Nah ini keinginannya seperti itu. mungkin mungkin ada ide-ide lain gitu ya. Wah ini dengan cerita anak Nusantara ini juga anak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan terus kemampuan daya nalarnya. Daya imajinasi daya cipta daya mungkin kolaborasi daya apa namanya penggunaan teknologi. Wah pokoknya kalau saya sih melihat ini akan sangat-sangat luar biasa dalam hal mendorong anak untuk terus berliterasi. tentu perlu ada bimbingan. Jadi saya kira anak mungkin nanti akan ada kesulitan kalau ada pembimbingnya akan diberikan solusi-solusi bagaimana anak anak ini menjelesaikan masalah yang dihadapinya. Ini luar biasa. dan bayangkan saja kalau misalnya dari seluruh Indonesia mengirimkan ini idealismenya jadi keinginan gitu ya keinginannya wah seluruh Indonesia mengirimkan satu provinsi itu katakan saja 10 kabupaten kota kali 34 340 cerita itu kalau misalnya satu masing-masing kalau katakan saja dua atau tiga dari dua-tiga sekolah masing-masing kabupaten kota waduh ini benar-benar luar biasa ini ini satu cerita yang mungkin bisa menjadi masuk ke dalam muri ya ini nanti kita akan ini kan kalau misalnya ini bisa mencapai sesuatu kita coba akan daftarkan ke muri bagaimana FGLSN ini bisa menghimpun cerita yang demikian dan ini akan menjadi kebanggaan kita bersama sebagai anggota forum gerakan literasi sekolah nasional jadi sekali lagi saya pribadi tidak berpikir saya tidak berpikir kepentingan saya tapi kita ini adalah kepentingan kita kepentingan yang lebih besar lagi mungkin bangsa idealnya ya bangsa bagaimana literasi bangsa kita ini meningkat masa kita kalah dengan Singapura yang kecil atau Vietnam atau kita sebagai negara besar tentu harusnya besar juga kemampuannya akan menjadi bangga dan menjadi cerita yang menarik untuk seluruh dunia bahwa Indonesia yang besar yang multi culture yang multi keyakinan yang multi segala macam ini akan menjadi inspirasi untuk seluruh dunia jadi itu sebetulnya yang diharapkan nah di dalam pembuatan video ini diharapkan itu betul-betul original baik dari pembuatannya maupun sesuatu yang mendukung dari pembuatan tersebut maksud saya bahwa ini belum ada di medsos maksud saya belum di upload karena kalau di upload sudah di upload di medsos itu akan di di anulir gitu ya kemudian juga back sound atau yang menjadi latar belakang ini kan biasanya ada yang pakai penari atau ada gamelan biasanya penari gamelan ini sudah di apa hak ciptanya sudah dimiliki mungkin lebih baik sesuatu yang yang khas yang unik yang tidak mengganggu lah kan sayang begitu sudah di upload sudah capek kena pelanggaran hak cipta nah ini perlu dipikirkan bersama jadi kami akan menyeleksi gitu ya apakah sudah sesuai dengan pengumuman kriteria pengumuman atau tidak walaupun ini milik bersama tapi kan kita harus yakin bahwa yang disampaikan adalah hal-hal yang bermanfaat jangan sampai juga ada sara kekerasan pornografi nah ini sangat kami hindari oleh karena itu saya kami mohon pengertian dari sahabat FGLS semua anak-anak tolong betul-betul bahwa karya ini adalah karya kita sendiri dan menggunakan backzone juga backzone yang diperbolehkan atau kalau bisa ya karya sendiri gitu mudah-mudahan ya kita berharap channel ini channel forum gerakan literasi sekolah ini akan bermanfaat dan akan membesar dan kita akan gali inovasi-inovasi lain seandainya channel ini sudah apa namanya mampu untuk memberikan lah sesuatu yang bermanfaat sesuatu yang menarik sesuatu yang menggairahkan dalam membangun pengembangan gerakan literasi sekolah di seluruh Indonesia ini tolong ya jadi karena ini yang menyelenggarakan forum gerakan literasi sekolah nasional dari TK sampai SD SMP SMA SMK SLB RA MI MTS MA silahkan jadi inklusif semua nanti kita akan evaluasi oleh tim evaluasi mana-mana yang sebetulnya semua bermanfaat karena akan mendukung gerakan literasi tetapi tentu dalam keterbatasan ini kita akan mencari siapa yang paling digemari film video mana yang paling digemari oleh pemirsa ini sebagai apa namanya evaluasi dari pemirsa kemudian kita periksa lagi oleh tim apakah memang sudah layak atau tidak yang masuk ke dalam apa namanya kategori tadi tersebut oke itu saja ini penampilan baru jadi saya ingin memelihara cenggotnya nih sekarang jadi dalam hal berliterasi juga termasuk penampilan saya kira itu sahabat FGLSN selamat berfestival selamat mencari ide kami tunggu karya-karyanya dan kita akan sebarkan informasi ini ke seluruh Indonesia bahkan dunia biar dunia Indonesia tahu bahwa kita terus bergerak walaupun di masa pandemik dan literasi Indonesia akan lebih baik ke depannya demikian jangan lupa selalu dukung FGLSN selalu dukung channel FGLSN dengan like subscribe komen yang banyak ya mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat untuk kita semua terima kasih salam literasi ayam membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati